Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan komputer menduan channel Membuat daftar hadir bulanan anak didik dengan mempergunakan Excel Kita langsung aja buka Excel nya ini Kita buat judulnya nanti mau dibikin cara membuat tabel untuk anak didik Di sini untuk menuliskan tanggal kita tulis aja langsung Satu sebelahnya Ketik sama dengan sebelahnya Tambah satu biar tidak menulis satu persatu Kita copy sampai 31 Atasnya langsung tulis Nah disini dari awal tanggal 1 sampai alpa ini Blok aja semuanya Terus dibikin Lebarnya dengan menekan ALT OCW Misalnya kita kasih 3 Untuk membuat judul rata tengah kita sorot semuanya dari awal sampai akhir seperti ini Kemudian Di alignment ini Kita pilih Center across kolom Jadi jangan mempergunakan merger tapi center across kolom Untuk memperbesar judulnya kita pilih bold Ininya misalnya 16 Kemudian untuk membuat tabelnya kita sorot lagi semuanya dari awal sampai akhir ini Kita langsung saja kita tekan All border Nah seperti ini Kemudian untuk nomor agar rata tengah kita tekan merger Jadi merger itu untuk ke bawah Kita merger Nah untuk ke sampingnya seperti ini agar rata tengah ke ver secara horizontal Kita pakai center across kolom Center across kolom Across selection maksudnya Nah seperti ini Nah dia rata tengah Agar nomor dan nama dia center di tengahnya Di sini kita klik yang middle alignment Nah seperti ini Agar tebal kita kasih bold Kita tinggal menyesuaikan lebar kolomnya Agar lebih cantik Bagian tepi ini Bagian tepi kita sorot semuanya seperti ini Bagian tepi Tepi baris tepi kita Agak Lebih tebal Ini berarti nanti garis tepi lebih tebal Terus setelah ini Bawahnya subjudul Ini kita sorot lagi Kita bikin garis double Nah semacam ini jadi Lebih kelihatan lebih cantik Untuk penomoran Jadi penomoran Biasakan dengan menggunakan Satu Terus Plus atau sama dengan atasnya tambah satu Berarti atasnya tambah satu Berapapun atasnya dia tambah satu Berarti tinggal menarik ke bawah seperti ini Otomatis dia ke continue ke Baris sebelah berikutnya Jika barisnya kurang Untuk menambah baris Kita Sorot saja ke bawah Sesuai kebutuhan Banyak juga tidak apa-apa Kalau lebih nanti bisa dihapus Di sini kita tekan Insert IR Insert Row Kita tekan IR Nah ini kalau masih kurang Ini bisa tarik lagi ke bawah Sampai Yang diinginkan Kebetulan ini 60 Terlalu banyak Saya mau bikin 30 saja Untuk menghapus Kita tekan Sorot seperti ini Tekan Edit Delete Row E-D-R I-L-T-E-D-R Kita enter Itulah cara membuat Daftar hadir dengan Excel Mudah sekali Jika Jika Mau menambah Sekolahnya TK Paut Maupun SD Itu di sini Kalau sudah teranjur Seperti ini Di sini bisa ditekan Insert Row lagi I-R Al-T-I-R Untuk menambah Misalnya SD Mana itu untuk Kopnya Kalau lebih dari 1 Ya disorot Seperti ini 2 Ataupun 3 Tekan Al-T-I-R Dia terturun Ke bawah Di sini tinggal Kita memberi Nama 1 per 1 Anaknya Agar angka nomor ini Rata tengah Kita sorot saja Dari awal sampai akhir Dengan dari awal Tekan Shift Sampai akhir Biar praktis Kita tekan Center Kita tinggal memberi Namanya 1 per 1 Di sini Jika pakai Guru kelas Di sini bisa ditulis Selanjutnya Bagaimana Cara mengatur Pick Setup Agar bisa pas Untuk 1 halaman Folio Nah kita langsung Meluncur Ke pick Setup Nah di sini Pick Layout Pilih Pick Setup Kita pilih Orientasinya Landscape Nah terus Kemudian Paper Size Nah di sini Kita untuk mengatur Pick Setup Kita pilih Option Kita pilih Pick Setup Saya mempergunakan Canon itu Kalau printer yang lain Menyesuaikan Tapi intinya Pick Setup Di printer yang lain Juga tulisannya Pick Setup Di sini Defaultnya Atau standarnya Pakai A4 Nah berarti Untuk membuat F4 Kalau Canon dan Epson Itu belum ada F4 Nah berarti Kita pilih Di sini Custom Custom Di sini Widthnya Atau lebarnya Lebar kertas Adalah 21,5 cm Berarti 215 mm Nah Heaknya Atau tingginya Itu 33 cm Berarti 330 mm Nah Ini langsung Oke Jadi jangan lupa Pakai Heaknya 330 Soalnya Kalau pakai legal Itu 35 cm Berarti Kelebihan 2 cm Nanti ada yang Tidak tercetak Nah Jangan lupa Pakainya Custom Oke Nah Kita Preview Coba Seandainya Masih Kurang 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 lebar Di sini Di sini Untuk Show Margin Ujung Kanan Bawah Kita klik Agar Kelihatan Margin Tepinya Kita tarik Saja Ke Kiri Dan Ke Kanan Kita Mentokkan Saja Tapi Kalau Mau Dijirit Bisa Dikasih Sper Jirit Atasnya Berarti Atasnya Yang Kasih Sper Ini berarti Sekarang Sudah Pas Kiri Kanan Cuma Kebawahnya Kurang Sedikit Sedangkan Ini Untuk Untuk Jumlah Untuk Kekanannya Masih kurang Lebar Bisa untuk Melebarkan Nama Misalnya Nama Anak Sekarang Kadang Panjang Panjang Ini Kalau Kebawahnya Di sini Untuk 30 Berarti Masih Kebanyakan Misalnya Saya Contohkan 25 Saja Dengan 25 Saya Print Preview Lagi Otomatis Pas Tapi Seandainya Lebih Dari 25 Dan Kita Berniat Mau Membuat Dua Halaman Akan Saya Contohkan Lagi Di Misalnya Di Sini Sampai Lebih Dari 25 Ini Misalnya Sampai 38 Saya Preview Dia Menjadi Dua Halaman Menjadi Dua Halaman Misalnya Yang Satu Sampai 30 Ini Halaman Berikutnya Halaman Berikutnya Berarti Menjadi Dua Halaman Agar Halaman Kedua Juga Berjudul Nomor Nama Tanggal Atau Jika Mungkin Tulisan Daftar Hadirnya Itu Kita Harus Membuat Agar Judul Ini Judul Ini Terulang Di setiap Halaman Caranya Agar Setiap Subjudul Ataupun Judulnya Terulang Di setiap Halaman Kita Pergi ke Pick Layout Lagi Kita Atur Pick Setup Lagi Di sini Kita Pilih Set Di dalam Set Ini Kita Bisa Mengatur Row To Repeat At Top Berarti Row Sebuah Baris Yang Terulang Di setiap Awal Halaman Ini Kita Click Saja Kemudian Kita Sorot Baris Yang Akan Terulang Itu Dari Nomor Baris Ketiga Sampai Kelima Nah Seperti Ini Kita Tekan OK Atau Tadi Langsung Di Preview Juga Bisa Saya Preview Kembali Di Sini Ini Adalah Halaman Satu Sedangkan Halaman Dua Saya Roll Ke Bawah Ini Halaman Dua Berjudul Berarti Ini Kita Tidak Perlu Memikirkan Pemotongan Halamannya Soalnya Dia Akan Secara Otomatis Terulang Di Setiap Awal Halaman Misalnya Jarak Baris Mau Kita Perlebar Yang Tadinya Cuma Sampai 30 Sekarang Sampai 21 Misalnya Saya Preview Lagi Walaupun Ininya Sudah Menyusut Jadi Sampai 21 Awal Baris Masih Tetap Berjudul Itulah Agar Setiap Awal Jaris Berjudul Dan Cara Membuat Pick Setup Terima Terima kasih Terima kasih telah Menyaksikan Jika suka dengan video ini Silahkan tekan like Dan jangan lupa tekan subscribe Agar saya Lebih termotivasi Untuk berbagi ilmu yang bermanfaat Karena subscribe itu gratis Tekan lonceng Agar tidak ketinggalan Video-video update Terbaru dari channel Computer Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh